DPR RI mendukung kerjasama Indonesia dengan Korea terus ditingkatkan. Mengingat sejumlah pengusaha Korea yang ada di Indonesia telah berperan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan membuka lapangan pekerjaan. Usai menerima delegasi Korea National Assembly dan Secretary General of Asian Korea Center, pimpin Dubes Republik Korea untuk Indonesia, Taeyong Cho, di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, Indonesia mendorong terciptanya perdamaian di semenanjung Korea, sehingga Indonesia aktif ambil bagian melakukan mediasi antara Korea Selatan dan Korea Utara. DPR RI mendukung Korea Utara dan Korea Selatan yang telah bersepakat membentuk tim Olimpiade bersama pada acara pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2018. Karena memang di dalam perdagangan ataupun kemajuan teknologi, bahkan juga tenaga kerja, ini sering kita bahas. Kita pun juga ada joint partnership antara Korea dan Indonesia. Anggota BKS AP DPR RI Hamdani mengatakan, hubungan Indonesia-Korea Selatan sudah berlangsung sejak lama, sehingga perlu meningkatkan kerjasama di sektor perdagangan, sektor industri, dan meningkatkan investasi Korea di Indonesia untuk membantu perbaikan iklim ekonomi Indonesia. Sistem luar negeri kita yang bebas aktif itu, kita bisa merangkul ke semuanya, baik itu negara yang memang berseberangan dengan kebijakan negara tersebut atau negara lain. Dan kekuatan-kekuatan militer negara-negara lain yang harus diredakan, seperti Amerika kan sekarang melakukan percobaan-percobaan juga dengan Korea Selatan, ini harus kita jaga supaya diplomasi tetap berjalan. Habibi Mahabah dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.